Belasan warga negara Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Miyawada, Myanmar. Video para WNI meminta bantuan agar bisa pulangkan ke tanah air beredar di media sosial. Dugaan TPPO terungkap usai video tersebar di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah orang yang diduga WNI korban TPPO mengaku disekap dan dipaksa bekerja hingga 15 jam dalam sehari tanpa digaji. Serikat Buruh Migran Indonesia, SPMI, Sukabumi masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Mereka mengupayakan agar para korban bisa diberikan bantuan hukum dan penanganan lebih lanjut. Itu awalnya ditawarin kerja oleh temannya yang sudah bekerja di sana. Nah, untuk kerja di Thailand sebagai admin ya, salah satu admin di salah satu perusahaan. Ternyata setelah di sana itu dia bukan kerja di Thailand, kerjanya yaitu di Yawadi ya, daerah komplik. Di sana dia dipekerjakan sebagai skem online. Keluarga WNI yang diduga jadi korban TPPO di Myanmar masih menunggu konfirmasi pihak Kementerian Luar Negeri. Keluarga berharap korban segera dipulangkan ke tanah air. Keluarga korban dugaan TPPO telah berkoordinasi dengan Serikat Buruh Migran Indonesia, SPMI, dan Kementerian Luar Negeri untuk meminta korban dipulangkan ke tanah air. Sebelumnya keluarga juga telah melapor ke Baras Krimabes Polri Jakarta, namun karena kurang bukti pihak keluarga kembali ke Sukabumi. Korban berangkat pada 18 Juni lalu dan sempat mengabari keluarga akan bekerja di Thailand dengan iming-iming gaji besar. Namun korban dikirim ke Myanmar tanpa kesepakatan dan langsung dipekerjakan. Komunikasi dengan korban terakhir lima hari lalu. Ibu sudah berusaha ke SBMI, ke Baras Krim. Ibu sudah berusaha. Insya Allah kata Baras Kata itu kemenlu lagi diproses. Karena prosesnya ini tidak segampak, tidak gampang katanya gitu kata kemenlu. Tapi ini juga lagi diproses sih sama pihak kemenlu. Ibu sama keluarga Samsul pengen cepat-cepat dipulangin. Minta bantuannya kepada pemerintah Bapak Jokowi. Kepada semuanya, tolong minta secepatnya ada evakuasi yang korban itu semua. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat menyatakan telah berkoordinasi dengan kedutaan besar Indonesia di Myanmar terkait dugaan penyekapan sebelah WNI. Diduga WNI berada di wilayah konflik Miyawadi dan dipekerjakan secara paksa di kegiatan skamer. Kementerian Luar Negeri dalam hal ini terus berkoordinasi dengan kedutaan besar Republik Indonesia di Yangun, Myanmar mengenai video-video tersebut. Diduga kuat bahwa para WNI tersebut berada di sebuah kompon di wilayah Bapak Lu, sebuah wilayah terpecil di daerah Miyawadi, Myanmar dan para WNI tersebut disinyalir, dipekerjakan secara paksa untuk bekerja terlibat di kegiatan skamer. Wilayah Palu sendiri merupakan lokasi konflik bersenjata di Myanmar dan saat ini dikuasai oleh pihak pemberontak. Sehingga terdapat kesulitan untuk mengatakan. Terima kasih telah menonton!